Halo guys, kembali lagi bersama saya Jepsi Oleh tentang update terbaru dari dunia MotoGP Berita MotoGP hari ini, KTM Factory Racing akhirnya resmi mengumumkan bahwa sang test rider dan nipedorsa akan kembali turun barapan dengan fasilitas wildcard di seri kandang mereka yakni MotoGP Stria yang bakal digelar di sirkuit Red Bullring, Austria pada tanggal 6 hingga 8 Agustus nanti Pegumuman ini dirilis pada hari Selasa 20 Juli 2021 Usai rumor pedrosa akan turun balapan sebagai pembalap wildcard mulai beredar di sela MotoGP Jerman dan Belanda pada Juni lalu Usai direktur KTM Motorsport, Pete Beerer, menyebutkan Jelas akan turun balapan musim ini Pembalap berjulur Zeniter Spinal itu, antusias menyambut peluang ini Terutama demi member dalam pengembangan KTM RC-16 Sangat menarik untuk menjadi bagian dari proyek ini sejak awal dengan KTM di MugetDB Dan dapat berbagi pengalaman saya dengan mereka Langkah demi langkah, kami melakukan yang terbaik yang kami bisa Dan sekarang menarik lagi untuk balapan karena memilih Anda perspektif yang berbeda dibandingkan dengan uji coba normal Pedrosa sendiri tidak menaruh harapan tinggi untuk hasil balapan nanti Sulit untuk berbicara tentang harapan saya setelah begitu jauh dari kompetisi Itu semua mungkin cocok dengan mentalitas balap atau mungkin tidak Tetapi kami akan mencoba menikmati AKP-an sebanyak yang kami bisa Semoga Aja dan Ipedrosa bisa menjadi kompetitif pada MotoGP Stria 2021 Dan memberikan yang terbaik pada KTM dan para penggemarnya Sekian dulu update berita dari kami Nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton